Oh-oh! Oh, tidak! Ini cabai! Monica, kamu beruntung dapat polis sedikit. Jangan disiasiakan, kita harus meminum lahar panas ini. Ah, wajahku terbakar! Oke, giliranku sekarang. Oh, man! Oh, my God! Ini terlalu pedas. Aku butuh sesuatu untuk mencucinya. Susu? Ya, ini yang aku butuhkan. Guys, mungkin aku bisa melewatkan minuman ini. Tentu saja tidak, Lily. Minum, minum, minum. Hubungi pemadam kebakaran. Jangan khawatir, Lily. Aku di sini untuk membantumu. Makasih. Tapi sekarang aku dinginan. Cuma bumbusan kecil. Ini tidak hadil. Aku tidak membutuhkan gunting untuk melewati ini. Wow! Wow! Taduh! Awesome! Yum! Sebenarnya ini adalah ukuran yang sempurna. Aku membayangkan gelembung besar yang bisa aku tiup dengan semua ini. Gunting adalah ide bagus. Enak banget. Lily, izinkan aku memberikan karyamu berikutnya. Apa yang terjadi? Sepertinya aku akan meledak. Oh, itu tidak terduga. Datalah padaku, sayang. Tidak, jangan lari. Oke, disini kita pergi. Kamu di sana. Hai, kawan. Oh, tidak. Tidak. Mau tentang itu. Sekarang ambil sepotong. Tidak, perlu. Ini dia. Oh, my God. Astaga, ini enak. Maneka, kamu mau ke mana? Kita belum selesai di sini. Apa yang kita lakukan dengan ini? Aku tahu. Hey, jelly. Tapi akan lebih baik kalau ini lebih besar. Nah, itu yang aku bicarakan. Lihat ini, guys. Masker wajah yang bisa dimakan. Sekarang setelah aku merawat kulit, aku bisa makan. asik banget dan enak. Aku penasaran sampai yang aku dapat. Wow, sesuatu yang sangat berat. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Wow, ini ukuran raksasa. Dan inilah saatnya untuk menikmati minuman kenyal. Sangat menyegar, kan? Dan inilah penutupnya. Baiklah. Apa semua sudah siap? Inilah dakan jelly. Aku sangat senang dengan hasilnya. Aku tidak bisa berhenti. Dan kenapa harus? Kenapa aku dapat perusahaan yang paling sedikit? Aku tidak punya keluhan sama sekali. Dan aku juga hampir tidak dapat madu. Tapi setidaknya itu enak. Aku menggali. Dan jangan lupa tuangkan madunya. Wow. Ini enak banget. Pastikan untuk tidak makan jarimu juga. Ada banyak banget madu yang tersisa. Oh, Tuhan! Aku akan menjilat setiap tetes terakhir. Aku akan membuat sedikit kekacauan. Bentar. Lebih baik. Oh, tahan. Oke. Sekarang aku terlihat bagus seperti baru. Saatnya acara utama. Lily, bisakah kamu membantuku di sini? Dengan senang hati, Monica. Masuk. Ini lebih baik. Makasih, Lily. Apa ini? Berlian coklat? Aku punya ide. One, two, three. Oke, dan sekarang lihat lagi. Tada. Wow. Tingo. Uh-oh. Sial, itu tidak berhasil seperti yang aku harapkan. Yum. Aku selanjutnya. Oh. Yes. Come on. Wow. Kebaikan coklat. Ini akan jadi perhiasan terbaik yang akan aku gigis setiap kali aku lapar. Oh, my God. Hmm. Sepertinya Wendy dapatnya kebanyakan. Mari kita kembalikan keadilan di sini. Oh, no. Mana perginya belianku? Aku tidak akan membiarkan siapapun mencuri makanan manisku. Kembali ke sini, Lily. Oh, no. Gotcha. Ya, kami tahu itu kamu. Lumer di mulut. Hei, nugget ayam. Wow. Wow. Yes. Oh, really? Tapi sekali lagi, aku dapat yang paling sedikit. Aku bisa membuatnya lebih beraroma dengan bantuan saus. Wow. Wow. Hmm. Oh, ya. Ini jenius. Ini dia. Oke. Here we go. Yeah. Wow. Mereka lebih enak pakai saus, Mon. Kamu terbaik, Lily. Aha. Hmm. Boleh aku minta lagi? Hmm. Ah, ha, ha, ha. Ambil semua yang kamu mau, Monica. Apa nggak ada yang tersisa untukku? Hei, hei. Hei, hei. Taduh. Hei, hei. Hei, hei. Selalu ada lebih banyak saus. Hei, hei. Hey. Yes. Ini mungkin terlalu banyak, tapi aku akan tetap memakannya. Oh, no. What? Kamu punya nafsu makan seperti binatang. Hei, hei. Wow. Oh, my God. What? Aku harap kamu nggak makan kita juga. Aku benci keju biru. Oh, ini bau banget. Hei, hei. Oh, really? Menjijikan. Hei. Aku harus melakukan sesuatu. Benda yang mengerikan. Cepat. What? Hey. Oke. Astaga. Aku harus memakannya sekarang. Oh. Aku nggak mahu memakannya. Ini mengerikan. What? Oke, here we go. Nafasku jadi bau sekarang. Oh, bau busuk itu membuat kepalaku pusing. Hei, hei. Ayo, lakukan ini. Astaga, diam lakukannya. Dan itu mengubahnya jadi tikus. Oke, kita butuh kucing untuk mengurus semua ini. Kerja bagus. I love you. Dan hanya itu, aku belum pernah melihat kola sekecil ini. Aku lebih beruntung karena dapat kola lebih besar. Lebih besar? Lihat betapa beruntungnya aku. Aku belum pernah melihat botol sebesar ini sebelumnya. Tapi yang paling tidak beruntung mulai duluan. Mary, kamu yang pertama. Itu mudah. Sekarang saatnya membuka tutup botol kecil ini. Tapi gimana caranya? Bahkan gigiku tidak bisa membantu. Tapi aku akan berusaha keras. Ayo buka cepat. Oh, itu dia. Ta-dam. Aku bilang aku akan cari tahu. Oh, enaknya. Sayang sekali cuma ada sedikit. Emma, sekarang giliranmu untuk nyobain kolanya. Oh, itu mudah. Karena ini adalah soda favoritku. Oh, itu tadi enak banget. Tapi kenapa tidak membuatnya lebih enak? Misalnya kita bisa menambahkan mandu ke kolanya. Nah, mari kita mulai sekarang juga. Keren. Aku yakin itu akan tambah enak. Nah, sudah siap. Sekarang mari kita campur semuanya dengan baik. Sepertinya sudah cukup. Nah, tentu saja sekarang aku bisa menaruhnya di kulkas. Apa yang dia lakukan di sana? Nah, sudah siap. Sekarang aku bisa meminumnya. Atau lebih tepatnya, makan. Nah, lihat ini. Wow, itu adalah jeli rasa kolah. Kamu benar. Semua berkat madu dan es ini. Hmm, aku senang banget. Aku ingin melahap semuanya sekaligus. Tuh, ini enak banget. Oh, itu mungkin sangat lezat. Oh, ya. Oh, astaga. Tanganku nempel di botolin ini. Dulus, tolong. Kalian bisa membantuku. Aku tidak mau tanganku kotor. Kalau gitu, aku harus pakai mejanya. Nah, sudah siap. Tapi, apa yang harus aku lakukan dengan tanganku? Oh, baiklah. Sekarang giliranku untuk minum kolanya. Aku bahkan menyiapkan sedotan yang spesial khusus untuk ini. Keren, kan? Oh, tidak. Dia tidak bisa tenggelam begitu saja. Oh, sial. Jadi, aku tidak bisa minum kolanya sekarang. Untung, aku punya banyak sedotan. Dan, aku bisa membuat sedotan panjang dari mereka. Emma, aku sarankan kita meminjam ID darinya. Dan, kita bisa minum kolanya. Oh, apa ini? Hei. Apa kalian tidak malu? Apa kamu tidak dikasih tahu kalau mencuri itu tidak bagus? Oh, dasar pelit. Kita harus memberinya pelajaran. Aku setuju. Untung, aku selalu bawa mentos. Nah, sudah siap. Sekarang, akan ada letusan yang sangat hebat. Wah, itu tadi keren banget. Oh, sekarang aku jadi lengket. Oh, ini mengerikan. Dan, aku tidak punya apa-apa untuk diminum. Tapi, kita semua sangat lucu. Itu sepadan. Oh, aku tidak akan kenyang dengan porsi ini. Kate, ini adalah mie pedas. Jadi, kamu beruntung. Kamu? Apa kamu lihat ambil yang ada di depanku? Oke, lebih baik Kate mulai kali ini. Baiklah, aku bukan pengejut. Pasti aku bisa makan mie ini. Apalagi, ini cuma sedikit. Aduh, ini sangat panas. Bruce, kalian akan dapat kejutan yang tidak menyenangkan. Oh ya, itu tidak baik. Emma, aku tidak iri padamu. Makin cepat aku makan, makin cepat mereka akan meninggalkanku dan aku bisa bebas dari mie ini. Oke. Untuk saat ini, semuanya masih baik-baik saja. Bahkan aku menyukainya. Oh, tidak. Sepertinya aku mengerti apa yang Kate bicarakan. Oh, ini sangat pedas. Astaga, sudah lama aku tidak melihat api sebanyak ini. Nah, sekarang lebih baik. Air itu sudah membantuku. Mary, berhenti bicara saatnya makan mie. Oh, tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak mampu. Baiklah, tapi aku harus mencobanya. Oke, aku harus kuat. Ambil ini mie. Bruce, aku kepanasan. Emma, beri aku air. Kita kan teman, dan teman tidak bisa meninggalkan satu sama lain. Kalau gitu, aku akan membantumu, Mary. Mary, terima ini. Wah, terima kasih. Itu sudah lebih baik. Kita bisa lanjut makan sekarang. Oh, hanya saja jangan lupa untuk menyemprotnya. Mary, kamu selalu bisa mengandalkan kami. Aku setuju. Ini bukan waktunya untuk bercanda. Oh, ayo akhirnya. Oh, sepertinya airnya habis. Oh, tidak. Ini sangat tidak tepat waktu. Tolong. Oh, itu tadi aneh banget. Girls, maaf untuk rambutnya. Aku tidak sengaja. Au. Kaktus yang tajam. Oh, tajam. Dan sangat besar. Besar katamu. Itu omong kosong. Kamu belum melihat milikku. Aku bahkan hampir pingsan cuma melihatnya. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Kalau gitu, Mary, kami akan melihat dari contohmu. Kamu makan duluan. Oh, aku punya ide. Kenapa tidak mencabut semua jarum dari kaktusnya? Jadi aku tidak akan terluka. Tentu saja rasanya tidak enak. Tapi ide dengan pincet itu berhasil. Oke, aku tidak terluka sama sekali. Emma, sekarang giliranmu. Baiklah, aku akan menyikirkan durinya juga. Tapi aku akan melakukannya dengan cara yang lebih elegan. Iya. Sudah siap. Emma, kamu adalah ninja sejati. Bravo. Terima kasih. Aku berusaha sangat keras. Tapi cukup bicara saatnya makan. Oh, tidak. Itu sangat mengerikan. Aku belum pernah mencoba sesuatu yang lebih buruk dalam waktu yang lama. Oh, tidak. Tapi kamu tetap harus menghabiskan semua kaktusnya. Oh, baiklah. Aku tidak punya pilihan lain. Oh, tidak. Ini sudah cukup bagiku. Aku belum pernah mencoba sesuatu yang lebih buruk dalam waktu yang lama. Kate, hanya kamu yang tersisa. Kenapa kalian melakukan ini pada aku? Aku pikir aku bisa mengikuti cara Mary. Aku akan mencabut semua duri dengan pinsetnya juga. Aku punya ide yang lebih baik dan cepat. Kate, ambil kergajinya. Kergaji? Oh, tidak. Aku tidak tahu bagaimana penanganinya. Tapi dengan pinset itu mudah. Emma, kita bisa bersantai. Ini pasti memakan waktu yang lama. Oh, apakah ini masih lama? Kita sudah melakukan banyak hal. Kate, kapas itu akan selesai. Aku sangat lelah menunggu. Nah, hampir siap. Durinya hampir habis. Sudah siap. Nah, gimana? Ah, semua orang tertidur. Baiklah, aku harus mencoba kaktusnya sendirian. Hmm, baunya biasa saja. Mereka benar. Kaktus ini rasanya sangat tidak enak. Tapi, karena semua orang tertidur. Tidak ada yang tahu jika aku membuangnya. Oh, apa yang terjadi? Ini aku. Eww, itu tadi mengerikan. Aku tidak sengaja menjatuhkan potnya. Oh, Kate yang malang. Yuh, ya itu hilang. Wow, aku suka Nutella. Apalagi kalau ada banyak. Wow. Wow. Aku masih punya yang paling banyak di sini. Baiklah, tapi Kate duluan. Ayo mulai. Baiklah, aku siap. Terlalu cepat mencoba Nutella. Pertama, aku harus membuat roti panggang kecil. Jadi, ada sesuatu untuk diolaskan dengan pasta coklatnya. Mari kita lihat betapa lucunya dia. Oh, lihat. Bentar lagi. Dan kita balik. Oh, semuanya sudah jadi manis dan lezat. Saatnya untuk memulang leskan sedikit coklat. Oh, lihatlah. Ini sangat lucu. Lucu dan juga lezat. Oh, ya. Aku senang banget. Aku ingin makan seperti ini sepanjang hidupku. Oh, sayang sekali toplesnya kecil. Itu berakhir dengan cepat. Mary, sekarang giliranmu. Mary, sekarang giliranmu. Akhirnya, aku bisa menikmati Nutella tanpa makanan tambahan. Yang aku butuhkan untuk bahagia adalah jari-jariku. Oh, ya. Oh, ya. Ini enak banget. Sebenarnya itu tidak terlalu rapi. Tapi ini sangat enak. Oh, astaga. Apa? Oh, tidak. Tanganku. Kate, kamu harus membantuku. Oke, baiklah. Mari kita pakai kergaji. Hei tidak, jangan. Oh, Emma, kamu jenius. Makasih banyak. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada toplesnya. Dan nutelannya sudah tidak ada lagi. Emma, sekarang giliranmu. Keren. Lihat saja berapa banyak coklat yang ada di sana. Oh, ya. Ini luar biasa. Tapi bahkan dengan jumlah ini, aku bisa menanganinya dengan sangat cepat. Aku bahkan secara khusus menyiapkan sendok besar ini. Oh, ya. Itu terlihat menggugah selera. Oh, sial. Sendoknya terlalu kecil untuk toples ini. Oh, baiklah. Aku akan menyelesaikan semuanya tanpa sendok. Atau lebih tepatnya, aku akan meminumnya. Kate, apa yang kamu katakan tentang kerapian? Hah? Emma, itu sangat kotor. Apa itu? Baiklah, yang penting rasanya enak. Dan jangan pedulikan yang lainnya. Wow, pizza. Aku ingin tahu apa isiannya. Ayo kita periksa. Baunya seperti coklat. Ini luar biasa. Apa yang kamu punya? Aku punya pizza permen karet, seperti yang aku kira. Aku yakin rasanya lebih enak dari coklat. Ngomong-ngomong, baunya juga enak. Hmm, manisnya. Aku ingin menjilat jariku. Tetap saja aku suka mengunyah permen karet. Tidak ada yang lebih baik di dunia ini. Ya, aku tergila-gila dengar rasanya. Kamu nggak ngerti semua ini. Ya, aku bisa melihatnya. Aku siap memakan semua ini secepat mungkin. Hmm, lezat. Permen karet paling enak yang pernah aku coba. Oh, aku lupa tentang gelembung. Lihat apa yang aku bisa. Bagus, itu sangat lucu. Aku udah bilang aku tahu banyak tentang makanan. Ngomong-ngomong, jika aku mengalungi pizza jadi silinder, itu pasti sangat pas di mulut. Perhatikan. Ya, aku punya sedikit yang tersisa. Aku yang menikmati saat-saat terakhir ini. Oh ya, aku akan selalu mengingat pizza lezat ini. Sepertinya itu sudah habis. Ya, sayang sekali. Kenapa begitu cepat? Semua hal baik akan berakhir suatu saat. Geliranku untuk menikmati makanan lezat. Aku yakin pizza coklat adalah sesuatu. Enak banget. Aku juga ingin mencobanya. Sepertinya jika aku ambil satu potong, Jess tidak akan melihat apa-apa. Aku yakin itu tidak lebih buruk dari pizza permen karet. Hei, kemana perginya makananku? Monica, kembalikan pizzanya sekarang. Tapi aku mau nyobain satu potong aja. Dan aku bisa memberimu sisa permen karetnya. Oh tidak, pertukaran ini tidak cocok untukku. Permen karet itu ada di mulutmu. Aku tidak menyangka kamu pelit banget. Berhenti mengganggu ku. Aku harus makan lebih banyak pizza. Kalau kamu berbagi, kita akan melakukannya lebih cepat. Tapi aku punya rencana lain. Aku akan dapat bagianku. Kamu akan lihat. Aku yakin Jess belum siap untuk kejutan ini. Apa yang terjadi? Kenapa aku naik? Semoga penerbanganmu menyenangkan, Jess. Aku takut ketinggian. Bawa aku kembali ke bumi. Aku mohon. Aku harus cepat makan pizza sebelum balonnya meletus. Hmm, enaknya. Sangat lezat. Aku suka coklat sama dengan permen karet. Ini sangat lembut. Meleleh di mulutku. Hebat. Aku sudah di luar angkasa. Apa berikutnya? Oh, alien. Tolong. Mereka meledakan balonku. Aku jatuh. Pizza itu luar biasa. Aku makan dengan sepenuh hati. Wow, sepertinya Jess kembali. Kamu benar, Monica. Ini aku. Kemana perginya pizza aku? Aku sudah memakannya semuanya. Tentu saja tidak. Oh, kue coklat yang besar. Ini keberuntungan. Permen karet besar? Ini bagus. Aku sudah lama ingin meregangkan rahanku. Menurut tradisi, aku mulai duluan. Astaga, aku tidak percaya aku beruntung. Kue ini sangat indah. Aku tidak ingin merusaknya. Tapi keinginan untuk menikmati manisan mengambil ali. Oh, lezatnya. Ada isian susu di dalamnya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Untung kita mengikuti tantangan hari ini. Nah, hanya ada suatu bagian yang tersisa. Banyak banget aku makan, tapi aku tidak menyesali apapun. Kamu lucu banget, Monica. Apa yang kamu tertawakan? Lihat, perutmu sangat besar sekarang. Kesana kamu perlu istirahat. Aku mengerti. Kamu bilang aku gendutin di bibi buruk. Jangan nangis. Aku tahu cara bikin kamu kurus. Kamu hanya perlu berolahraga. Oh, ini sangat berat. Aku tidak bisa mengangkatnya. Ambil ini, Monica. Apa kamu yakin ini akan membantu? Sebenarnya aku tidak terbiasa membawa barang berat. Oh, aku jatuh. Sepertinya dia tidak siap untuk latihan. Aku bisa menekulkan yang lain. Lihat ini. Sepertinya aku bisa. Sekarang berber ini terlalu ringan untukku. Gimana kamu menyukai penampilanku? Kerja bagus. Kamu bisa bangga pada dirimu sendiri. Sekarang giliranmu. Tugas ini ada di depanku. Hmm. Ini enak banget. Bagus. Pasti mudah untuk makan. Lihat, aku sudah memasukkan setengahnya ke dalam mulutku. Kecebatan yang bagus. Itu saja. Hanya kenangan manis yang tersisa. Sebenarnya kamu lupa tentang bagian kedua. Aku hanya beralih meniap gelembung. Dan sekarang kamu punya permain karet di seluruh wajahmu. Aku sudah membersihkannya. Sayang sekali kamu harus membuangnya. Tunggu. Apa lagi ini? Sepertinya seseorang mencuri permain karetku. Monica, buktinya mengarah padamu. Kenapa kamu selalu mencuri makananku? Aku harus mengikatmu agar ini tidak terjadi lagi. Menurutku tantangan kita berjalan dengan baik. Aku menyukai semuanya. Dan kamu? Apa kamu mau permain karet? Oh, sepertinya tidak. Baiklah, aku bisa menangannya sendiri. Kamu bisa mengambil kata-kataku. Itu lezat. Jess, kamu tidak harus meniap gelembung. Itu bukan untukmu. Oh, tidak. Monica ada di dalam gelembung. Sepertinya dia benar. Lepaskan aku dari sini. Nah, itu bagus. Sepertinya aku terjebak di lantai. Tapi ini bukan kesempatan terburuk. Jess, gimana kabarmu? Aku tidak mengerti apa yang aku mencetawakan. Aku sama sekali tidak senang. Itu terlihat sangat lucu. Wow, ember besar Nutella. Aku senang. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Ada banyak permain karet. Ini adalah hadiah yang nyata. Aku tidak sabar mencobanya. Lihat saja, Monica. Kamu bisa tenggelam di sana. Aku tidak tahu. Aku tidak terkesan. Nutellanya luar biasa. Dia sangat coklat. Aku ingin selalu keleli berendang di dalamnya. Ya, itu terlihat sangat menggoda. Sepertinya mereka tidak menaruh sendok apapun untukku. Dengan apa aku harus makan? Aku harus pakai tangan sepertinya. Nah, ini lebih baik. Rasanya lebih enak. Aku suka menyeliti makanan dari jariku. Oh, ini sangat enak. Ya, tapi sangat tidak higienis. Kamu hanya iri padaku. Hei, apa ini? Aku tidak tahan. Aku akan mencoba langsung dari kalengnya. Monica, kenapa kamu melakukan ini? Sekarang aku punya pasta coklat di seluruh wajahku. Itu belum semuanya. Nah, sekarang itu lebih baik. Aku harap ini cukup mengecegahmu menyentuh toplesku lagi. Apa kamu menggambar kumis padaku? Baiklah, anggap saja aku kecil yang suka menjelati dirinya sendiri. Itu ide bagus. Aku tidak akan ikut campur. Ngomong-ngomong, aku punya ide untukmu. Menurutku, makan dengan sumpit juga nyaman. Aku tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Kemana kamu pergi? Aku butuh lemari es. Aku ingin membuat es krim coklat. Aku akan meninggalkannya di sini untuk sementara waktu. Semoga rencanaku berhasil. Kita tunggu sebentar. Wow, itu sangat cepat. Nah, itu lebih baik. Nah, sekarang aku punya es krim. Sepertinya itu sudah beku. Inilah yang aku butuhkan. Sebaliknya, tunjukkan apa yang kamu dapatkan. Kamu harus lebih sabar. Lihat, aku sudah mendapatkannya. Ini es krim coklat di atas tongkat. Menurutku, itu terlihat luar biasa. Oh, dan rasanya enak banget. Itu rencana yang keren. Astaga. Aku juga senang. Aku juga ingin menjilatnya. Hmm, ya. Itu enak banget. Apa yang kamu lakukan, Jess? Ini es krimku. Aku rasa aku akan mencoba sedikit. Aku tidak bisa melepaskan diriku. Sayang sekali cuma ada sedikit yang tersisa. Mungkin makan bersama-sama, aku tidak butuh takatnya lagi. Tidak perlu membuang sampah. Setelah kamu selesai, aku akan beraksi. Aku yakin itu akan sangat lezat dan asik. Aku penasaran apa aku bisa menangani permen karet sebanyak ini. Kamu selalu bisa minta bantuanku. Aku di sini. Bukan aturan untuk melakukan kemampuanku. Aku yakin bisa mengatasinya. Yang penting tidak buru-buru. Tetapi nikmati hidupmu. Aku mulai merasakannya. Oh, ini enak banget. Kamu harus tahu betapa enaknya permen karet ini. Ya, tapi rahanku agak lelah. Jangan sampai kamu buang sampah ke arahku. Maaf, aku tidak lihat. Biarkan aku mengambil semuanya. Tunggu sebentar. Kamu hanya perlu meniupnya dengan pengering rambut. Oh, ini sangat asik. Rambutku sekarang bertiup dengan kencang. Lihat? Tidak ada yang susah. Oh, gimana jika aku membuat permen karetnya dengan pengering rambut? Itu rencana yang menarik. Layak dicoba. Aku berhasil, Monica. Apakah kamu melihatnya? Keren. Lihat permen karet cair itu. Dan gimana kamu akan memakannya? Aku punya ide. Tapi aku butuh bantuanmu. Tuangkan permen karet ke dalam mulutku pakai carong ini. Monica, kamu hebat. Pertahankan. Itu saja permen karetnya sudah habis. Aku merasa agak aneh. Kamu akan meledak dari dalam. Dan ini bolanya. Jess, kita diluruh-muri permen karet lagi. Maaf, aku tidak sengaja. Aku harap ada sesuatu yang bagus di sini. Mari kita cari tahu. Oh tidak, ini bau. Aku menjikaju jenis ini. Aku juga sama. Kita tidak beruntung kali ini. Sepertinya penyakku tidak bau. Ya, milikku bau. Sampai ke langit-langit. Ini berburuk. Aku tidak bisa mengatasinya. Itu lebih baik. Bagaimana dengan aku? Aku butuh itu lebih dari kamu, Jess. Itu yang kamu pikirkan. Tapi itu milikku. Aku dapat sepotong keju yang tidak bau. Semoga itu rasanya enak. Aromanya cukup sedap. Aku menyukainya. Jika itu masalahnya, boleh aku makan? Aku mohon. Ini, makanlah. Dan, eh. Bukan untukmu. Itu sangat kejam. Tidak juga. Itu cuma bercanda. Itu juga sangat lucu. Ngomong-ngomong. Aku sudah selesai. Jadi, makanlah. Tidak. Baunya saja sudah bikin pusing. Aku akan mencoba menahan nafas. Itu tidak membantu. Bau busuk mengambil alih. Eww, mengerikan. Tidak. Tidak lagi. Ya, lagi. Kamu harus. Selamat makan, kawan. Tapi, aku tidak mau. Hmm, mungkin sirup stroberi bisa membantu. Aku mungkin bisa menutupi rasanya. Itu tidak adil. Kamu terlalu banyak melanggar aturan. Eww, baunya sudah berkurang. Semoga aku hanya mencicip stroberinya. Tidak. Itu masih mencicipkan. Itulah yang kamu dapatkan. Makan yang kenyang. Eww, aku muak sama kamu. Apa yang kamu lakukan? Balas dendam. Semoga sesuatu yang enak. Ayo cari tahu. Tidak. 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 Mata. Tunggu. Mereka sangat besar. Itu berarti tidak mungkin itu asli. Dan tidak hanya palsu. Mereka juga sangat enak. Iya. Punyaku terbuat dari coklat. Ini sangat besar. Jess, kamu lihat ini. Aku tidak sabar lagi. Waktunya makan. Ini menajubkan. Begitu banyak coklat. Keren. Aku juga mau nyobain. Tidak. Ini milikku. Aku cuma mau nyobain dikit. Aku bilang tidak. Baiklah, aku punya milikku sendiri. Yum. Tapi itu bukan coklat. Bagaimana aku bisa nyobain dikit? Sepertinya aku jatuh. Hei, ternyata cukup mudah. Sepertinya coklat ini milikku untuk dinikmati. Yeay. Hai. Uh-oh. Membawaku keluar adalah kesalahan besar. Sekarang aku kembali. Aku tidak mau. Kamu seharusnya tidak main-main denganku. Ini adalah mataku. Apa yang kita punya? Berhenti, apa yang pertama? Sepatu? Untuk apa aku butuh ini? Aku punya sendiri. Mungkin ini bisa dimakan. Eww. Tidak. Itu bukan makanan. Uh, mengisikan. Haha. Kamu bersenang-senang dengan sepatumu, Jess? Tertawalah. Kamu masih belum tahu apanya kamu dapat. Aku akan cari tahu. Uh, itu sangat enak. Sepatuku indah dan enak. Aku mau yang seperti itu. Sudah seharusnya. Itu fantastik dan dilengkapi dengan permen. Beri aku sepotong. Heh, kamu harap. Segikit aja. Aku udah bilang tidak. Aku akan mengambil sepatu ini. Tidak. Tidak hentikan. Uh. Sangat serakah. Aku mohon. Aku udah capek bilang tidak. Kalau begitu, ambil ini. Berbagi itu peduli, kawan. Tapi, jika aku tidak dapat memilikinya, kamu juga tidak. Hmm. Apakah menghilangkan aku sehat? Uh, aku menangkap sedikit coklat di sepatu ini. Dan itu lezat. Hmm. Aku tidak dapat apa-apa. Makasih banyak, Jess. Drum roll, please. Dan buka. Bola. Aku dapat yang sama. Tapi sedikit lebih kecil dan dalam warna yang berbeda. Hmm. Lembut. Uh, yum. Ini coklat. Nah, kalau bola itu aku mau. Sayang sekali itu milikku. Aku bisa main dengannya dan makan camilan juga. Oh, aku melemparkannya terlalu tinggi. Aduh, aku menghancurkannya. Baiklah, aku akan mengambil ini. Siapa yang bilang kamu bisa melakukannya? Itu milikku. Ini sangat enak. Dan aku bukan orang yang suka berbagi makanan. Eh, aku tahu. Jadi apa yang harus aku lakukan dengan ini? Itu bisa jadi alat yang hebat sebenarnya. Hahaha. Nah, itu kurang keras. Ini dia. Serius? Dia bahkan tidak bergarak. Aku tahu. Aku harus menyelesaikan lemparanku. Seperti ini. Akhirnya, pemenangnya bisa dimayakan. Ini adalah bola terbaik yang pernah ada. Apa itu? Oh, coklat. Keren. Itu bukan untukmu. Kamu menyingkir. Hehehe. Aku penasaran apa hidangan terakhirnya. Hehehe. Oh, kacingnya lucu. Lihat ini. Emut banget. Ya, mengemaskan. Aku suka ini. Hmm, dan baunya luar biasa. Coklat tidak pernah mengecewakan. Jika milikmu permen, apa yang aku dapat? Oh, anak kucing kecil. Tidak mungkin. Lepaskan. Dia milikku. Baik. Aku senang dengan makananku. Aku bisa memakannya. Aku punya hadiah untuk kucingku. Kucing suka susu. Oh, lihat dia meminumnya. Keren. Wow. Kamu tahu? Aku juga suka susu. Hahaha. Hehehe. Dan itu cocok dengan hidanganku. Coba lihat. Kucing coklat juga suka minum susu seperti kucing asli. Lucu. Milik kita sangat mirip. Ya, tapi aku tidak lama. Itu sangat pengugas selera. Aku mau. Aku tahu. Dan memang seharusnya. Sekarang sulit terbika bisa dipakai buat cangkir. Yum. Sial. Aku super iri. Dan jadi lapar juga. Hahaha. Tapi aku yang bermain dengan anak kucingku. Dia raja kucingnya kecilku. Bagus. Sepertinya dia sedikit gila. Dia yang terbaik. Aku sarankan mulai dengan yang sederhana. Buatkan aku pasta yang enak. Ah. Itu mudah. Untuk melakukan ini, kita hanya perlu spageti biasa. Aku belum pernah memasak yang seperti ini sebelumnya. Tapi sepertinya aku bisa melakukannya. Tapi bagaimana memasukkan semua spageti ke dalam wajan kecil ini? Itu tidak sulit. Perhatikan dan pelajari. Kamu hanya perlu memecahkan spageti. Lalu dia akan muat ke dalam wajan apapun. Sekarang mereka harus memasak dan menganduk secara teratur. Ah, itu lebih mudah dari yang aku kira. Oh tidak. Sepaget itu jadi gosong. Itu mengerikan. Apa dia membong pancinya? Ya, sepertinya aku tahu siapa yang akan kalah. Dan aku tahu siapa yang akan menang. Yaitu aku. Aku akan memakai panci yang sangat besar di sini. Di mana aku bisa menggoreng tomat agar lebih segar. Oh ya, aromanya luar biasa. Dan sekarang aku bisa menambahkan spageti. Beginilah pasta asli dibuat. Oh kamu kosong. Kamu lupa mengalirkan air. Begini caranya. Oh, aku tidak bisa melihat apapun. Aku butuh sesuatu untuk menyekai kacamata aku. Betty, aku harap kamu tidak keberatan. Baju koki bukan untuk itu. Di dalamnya, aku akan memasak hidangan paling enak. Ya, ya. Aku tidak perlu kostum untuk ini. Aku akan menyenangkan cucuku dengan pasta yang paling enak. Tapi apa yang harus aku lakukan? Ah, itu dia. Kenapa tidak pakai resep spageti lama? Kamu hanya perlu mengambil dua bungkus mie. Dan merebusnya dalam kettle. Ini cepat, mudah, dan sangat enak. Oh, keren. Lihat, nenek. Ya, itu cara yang bagus. Dan aku akan menambahkan keju parut ke spageti. Jadi hidanganku akan lebih enak. Hmm, sungguh ceroboh. Semua ini harus dilakukan dengan rasa keindahan. Dan sedikit sosis juga tidak ada salahnya. Semua orang menyukainya. Hmm, rasakan saja aroma ini. Aku ingin sekali makan pasta. Sepertinya pastaku sudah siap juga. Saatnya menambahkan saus tomat. Nah, akhirnya sekarang kita bisa mencoba. Selamat makan. Hore, semua disini membuka selera. Tapi mie dalam teko ini sedikit aneh. Mungkin aku akan mulai dengan yang ini. Tuh, ini gak enak. Sekarang aku akan coba pasta dengan sosis favoritku. Hmm, sekarang ini adalah masalah yang berbeda. Sangat lezat. Dan ada satu pesaing terakhir yang tersisa. Hmm, spaghetti dengan keju. Tidak ada yang lebih enak dari ini. Nenek, kamu menang. Aku tahu bahwa aku akan menang. Belajarlah dari aku. Ini beneran sangat enak. Di babak kedua, aku ingin kalian membuatkan aku kue ini. Seperti dari shake. Oh, bagaimana caranya? Oh, itu sangat mudah. Ini mungkin memberiku kemenangan. Oh, itu satu lagi. Aduh, aku seharusnya tidak meregangkan leher seperti ini. Pertama, aku harus menyaring tepung. Dan tentu saja tambahkan bumbu yang diperlukan. Tidak ada kayu manis dimanapun. Eh, tapi bagaimana dengan gula? Kue apa yang akan dibuat tanpa gula? Sepertinya aku bisa mengatasi itu. Oh, tidak. Nah, sekarang aku jadi kotor semua. Ini mengerikan. Ya, itu memang mengerikan. Dan aku tidak akan melupakan gulanya. Aku hanya perlu menambahkan sedikit metega cair. Dan tentu saja kita aduk rata seperti itu. Hmm, arumannya pasti sangat enak. Lalu kita tambahkan tepung dan juga seminyaknya. Semuanya harus digocok dengan sempurna. Tambahkan semua ke dalam tepung. Dan uleni adonan dengan indah. Aku juga ingat tentang minyaknya. Tapi, lihatlah. Aku akan memukul semua dengan tanganku. Karena kue harus disiapkan dengan cinta. Oh, ya. Tentu saja kita tidak boleh melupakan sirupnya. Bagaimana aku bekerja dengan minyak ini? Oh, ini sangat berlendir. Dia mencoba melepaskannya dari tanganku. Hmm, itulah yang aku bicarakan. Tapi tidak apa-apa. Satu tangan sudah cukup bagiku untuk mengaduk benda ini. Adonanku hampir siap. Tinggal mengubahnya jadi pancake, Pipi. Dan juga sangat penting untuk mengukur pancake yang dihasilkan. Jadi aku akan tahu persis berapa banyak cookie yang akan aku dapatkan. Aku akan pakai cetakan untuk ini. Jadi kuenya akan jauh lebih halus. Oh, cantiknya. Dan sekarang aku bisa menaruhkannya ke dalam papan. Wow, kalian semua hampir siap. Bagaimana aku bisa mengejar yang lain? Aku kira sudah waktunya untuk memahat kue dari adonan. Aku pasti bisa menangani yang ini. Oh ya, ternyata ini semua sangat mudah. Sekarang aku bisa mendapatkan kue-kue yang indah ini. Oh, itu sempurna. Ternyata tepung ini sangat hambar. Bonekaku sudah siap. Dan rumahnya juga sudah siap. Saatnya mengirim cookies ke dalam oven. Jadi kapan mereka akan siap? Aha, ini dia. Lihat saja betapa manisnya dia. Punyaku juga sangat lucu. Aku masih punya banyak yang lebih baik. Oh, jika aku melihat ini di malam hari, aku tidak akan bisa tidur lagi. Baiklah saatnya membangun rumah untuk orang-orangku. Aku membuat semua detail rumah ini. Jadi kuenya bisa kamu makan sekaligus. Yah, itu jadi sangat indah. Nah, sekarang aku sudah melihat rumah ini. Aku dapat suasana tahun baru sekarang. Dengan tambahan kue berwarna ini, semua jadi sempurna. Oh, benar. Permain ini sangat lezat. Oh, tunggu dulu. Aku harus memakai permain ini untuk jadi matanya. Untung saja aku tidak makan semuanya. Wow, Safe Betty sudah mengalahkan dirinya sendiri. Kamu benar. Ternyata itu sudah tahun baru. Wow, ini rumah kue jahe. Dan ada kue di dalam sana. Dan apa di sana? Monster yang sangat menyeramkan. Aku harap ini setidaknya enak. Oh, itu sangat kering. Itu tidak enak. Tapi aku sangat suka kue dari pasir ini. Wah, mereka sangat lezat. Makasih, aku sangat menyukainya. Dan sekarang saatnya mencoba fingerbread house ini. Mungkin aku akan mulai dengan pintunya. Wow. Aku tidak tahan lagi. Ini enak banget. Sampai bikin aku ingin makan seisi rumahnya. Oh, dan tentu saja semua panggung ininya. Oh, ini sangat lezat. Maafkan aku karena rumahnya berubah jadi reruntuhan. Tapi ini terlalu enak. Oh, ya. Aku tidak bisa berhenti makan semua ini. Oh, lihat. Semua jadi berantakan. Tapi sangat enak. Betty, kamu menang kali ini. Tentu saja. Sudah jelas sejak detik pertama. Aku sudah makan manisan. Sekarang aku ingin hotdog. Aku bisa bekerja dengan ini. Setidaknya aku tahu cara memasak sosis. Dan aku akan pakai sosis dengan kualitas terbaik. Dan semua orang tahu itu. Hah, sosis? Itu berantakan. Hal lainnya adalah sebatang sosis asli. Ini pasti sangat lezat. Nah, lihatlah. Bagaimana memasaknya? Kamu hanya perlu meletakkan sosis di atas tongkat dan menggulungnya dengan minyak. Masalah selalu muncul dari tempat yang tidak aku duga. Bagaimana aku bisa membuka sebungkus sosis ini? Kenapa tidak bisa? Bahkan anak kecil bisa mengatasinya. Ini sangat mudah dilakukan. Aku tidak tahu ada tempat khusus di sana. Oh, memasak jelas bukan keahlianku. Semua jadi berantakan. Aku yakin bisa membuat adonan dan sosisnya bahkan tidak punya waktu untuk jatuh di atas meja. Aku hafal resepnya. Dan pesuk sasri sudah siap. Saatnya bagi kamu jatuh ke sana. Sekarang setiap sosis harus digulung secara menyeluruh dalam cairan yang dihasilkan. Lalu masukkan mereka ke dalam minyak mendidih. Aku akan melakukan hal yang sama dengan sosis ini. Tuh, ini sangat mudah. Dan aku harus melepaskan celana dari lantai. Aduh, sakit. Dari mana datangnya perangkap tikus ini? Uh, untuk apa perangkap tikus di sini? Keju? Ah, itu dia. Kenapa tidak menambahkan keju ke dalam kondok? Ini pastinya akan jadi sangat enak. Yeah, baby! Dan sekarang aku bisa mencelupkannya ke dalam adonan. Dan semuanya siap dijatuhkan ke dalam minyak. Uh, panasnya. Ya, itu terbang ke segala arah. Tenang, itu hanya minyak. Apa ada yang salah? Hot dog sudah siap. Tinggal menyiapkan mereka untuk presentasi yang indah. Misalnya, buat anak beruang yang lucu dari mereka. Untuk membuatnya lebih indah, tentu saja aku akan menghiasnya dengan baik. Nah, tentu saja. Semuanya sudah hampir siap. Oh ya, kita tidak boleh melupakan sausnya. Mereka kan terasa lebih enak. Wah, cucuku pasti akan menyukai hot dog ini. Dan aku punya kejutan keju yang menunggunya. Tapi sedikit saus tomat tidak ada salahnya. Nah, sudah siap. Paige saatnya mencoba. Wow, semuanya terlihat menggugah selera. Tapi aku akan mulai dengan huk ini. Oh, aku bahkan tidak bisa mengangkatnya dengan benar. Oh, ini cuma sosis. Harusnya ditambahkan dengan sesuatu yang lebih menarik. Saatnya untuk mencoba beruang lucu ini. Aku pikir sausnya akan membuatnya sangat enak. Hmm, menakjubkan. Enak dan cantik. Hanya satu pesaing yang tersisa. Wow, ini keju. Ini kejutan yang sangat keren. Ini mungkin handak terbaik untuk hari ini. Oh ya, aku tahu bisa menang di mana saja. Oh, enaknya. Aku punya tugas yang sangat sederhana untuk kalian. Yaitu memasak telur dadar. Hmm, apa ada yang lebih sulit? Oh, itu mudah. Ini akan jadi mahakari aku. Oh, nenek. Berhenti tidur. Tentangan sudah dimulai. Kamu harus masak sekarang juga. Oh, telur dadar. Oke, makasih cucu. Nah, saatnya untuk mulai. Oh, Mary. Aku buta mentega. Oh, tentu saja. Apa jadinya telur tanpa minyak? Hah, kenapa ini tidak mengalir? Botolnya konyol banget. Tidak ada yang nambahnya terlalu banyak minyak. Ups. Dad, sekarang kita harus mengambil telurnya. Yang perlu dipecah di penggorengan. Semuanya sangat mudah. Ya, aku setuju. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Iya. Iya. Ups, sepertinya aku berlebihan. Dan agak berantakan. Itu hampir berhasil. Sudah terceroboh. Aku pasti bisa mengalahkan mereka. Memasak ada dalam darahku. Telur dadar terlalu mudah untukku. Biarkan aku melakukan sesuatu yang lebih enak dan lebih lucu. Pertama, kamu perlu memisahkan kuning telur dan protein. Lalu, Kocok protein dengan baik. Sampai dia berbusa pakai mixer seperti ini. Nah, sekarang kita dapat busa yang sangat banyak. Untuk apa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Nah, ternyata itu bagus. Nah, sekarang aku harus mengocok kuning telur dengan baik dan menuangkannya ke dalam wajan. Lihat dan pelajari. Oh, itu sangat aneh dan buang-buang waktu. Untuk apa melakukan itu? Karena seperti itu akan jadi telur yang sangat indah dan jadi bagus. Lihatlah betapa indahnya hidanganku. Tuh, itu memang hebat. Ya, sangat bagus. Tapi, garam dan merica biasa sudah cukup untuk membuat telur dadarku terasa lebih enak. Oh, Ted, ada apa denganmu? Oh, panas. Dia mendesis begitu banyak. Apa yang terjadi? Oh, tolong. Telur ini ingin membunuhku. Mungkin sudah waktunya kamu mematikan kompornya. Kamu semua terbakar. Oh, tidak. Oh, begitulah seharusnya. Selain itu, aku bisa dengan mudah membuuhi telur dadarku yang sudah lezat dengan beberapa tetes krim kocok. Ini dia. Sedikit lagi. Nah, sekarang sudah siap. Nah, punyaku juga sudah matang. Wow, Mary. Kamu bikin sesuatu yang sangat tidak biasa. Sangat menarik untuk menyentuhnya. Lepas tangan. Sebenarnya, ini adalah maka karya. Oke, sekarang pilihan ada di tanganmu. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Apa ini telur hitam dengan krim putih di atasnya? Aku tidak bisa memotongnya dengan benar. Oh, tapi telur ini dari tengah terlihat sangat enak dan menggugah selera. Saatnya untuk mencoba. Oh, enaknya. Oh, enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku ingin tahu hidangan apa yang ketiga ini. Kelihatannya sangat aneh. Baiklah. Baiklah, aku berani mencobanya. Hmm, rasanya juga aneh. Aku tetap lebih suka telur dadar paling biasa. Tapi sangat enak. Nenek, kamu menang. Aku mencintaimu. Oh, nenek menang. Haha, nenek mengalahkan sekalian semua. Di babak ini, kalian harus menyenangkanku dengan burger yang lezat. Hah, itu mudah lagi. Aku tidak mengerti. Aku suka burger. Aku ingin memakannya sendiri. Saatnya untuk mulai masak. Sudah waktunya kita mempersiapkan kemenangan. Oh, itu tomatku. Kamu tidak boleh mengambilnya begitu saja. Karena aku ingin membuat burger paling enak untuk cucuku yang paling aku cintai. Oh, daging ini kurang bagus. Apa kamu tahu itu sangat berbahaya? Ya, tidak lebih buruk dari ini. Yang terpenting, masak dengan cinta. Jadi burger sehatku tidak hanya sehat, tapi juga sangat lezat. Nah, ini hampir siap. Lihat rotinya. Kita masukkan tomatnya. Lalu mentimun. Dan juga sayuran dan roti lagi. Nah, inilah yang aku maksud dengan makan sehat. Bukan seperti masakanmu. Bahkan kambing di padang rumput belum siap untuk makan begitu banyak rumput. Apakah kamu akan melakukan itu pada cucumu? Apa itu bergeritan Pak Petty? Ini adalah yang paling penting. Tapi jangan lupa keju dan sausnya juga. Tuh, cantiknya. Aku sudah mengeluarkan air liur. Bawang yang konyol. Siapa yang punya ide bahwa itu harus ditambahkan ke burger? Ya, baiklah itu dia. Aku tidak akan memasak apapun. Jangan marah. Lebih baik memakan coklatmu. Oh, coklat? Benar. Itu ide yang bagus. Kenapa aku harus masak burger biasa jika aku bisa membuatnya manis dan dari coklat? Oh, ini pasti akan sangat keren. Oh, lihat sudah terlihat indah. Sekarang kita masukkan lebih banyak coklat ke dalamnya. Kita tambahkan semuanya satu per satu. Seperti ini. Oh, aku yakin Kate akan sangat menyukainya. Dan jangan lupa tambahkan saus coklatnya. Aku yakin ini adalah burger terbaik yang pernah kamu lihat. Sirup coklat ini membuat burger terlihat lebih lezat. Oh, lihat semua ini. Oh, keren. Wah, aku senang banget. Aku belum pernah melihat burger seperti ini. Aku yakin ini akan sangat enak. Oh, ya benar. Aku senang banget. Mari kita lihat apa yang kita punya selanjutnya. Tunggu, di mana potongan dagingnya? Apa aku sekor kambing daripada rumput? Rasanya... Hmm, biasa aja. Burger ini tidak membuatku senang. Oh, ada pesaing ketiga yang tersisa. Burger ini terlihat lebih keren. Hmm, enak. Hal terbaik untuk makan siang yang lezat. Tapi, burger mana yang harus aku pilih? Manis atau gurih? Ya, aku tahu. Manis adalah yang paling aku suka. Itu lebih enak. Yes, aku menang. Apa yang akan kita masak kali ini? Aku mau pancake. Aku sudah lama tidak mau makannya. Aku akan tunjukkan padamu. Ah, itu untukmu. Tapi aku tidak tahu cara memasaknya. Apa yang harus aku lakukan? Ayo mulai. Satu-satunya kesempatanku adalah mengintip bagaimana yang lain memasaknya. Hmm, rupanya aku harus mulai dengan susu. Dan sekarang saatnya untuk telur. Aku hanya perlu menambahkan tepung dan kocok semuanya dengan baik. Aku mengatakan ini untuk berjaga-jaga. Kalau nanti aku lupa. Eh, ayolah sayang. Aku seorang nenek. Aku tidak melupakan apapun. Dan aku tidak butuh keburu listrik seperti itu. Oh, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku harus membatasinya. Ya, baiklah. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ternyata ada kekacauan yang tidak menyenangkan di sini. Ted, lihat dan pelajari. Pancake nenek adalah yang terbaik. Oh, tinggal diputar sedikit. Cantiknya. Aku yakin itu akan sangat lezat. Oh, itu sempurna. Mary, apa yang kamu lakukan? Aku ingin pancake-nya terlihat keren juga. Jika mereka cerah, maka mereka akan meninggalkan kesan yang lebih menyenangkan. Aku akan mengecewakan kalian. Nenek, kamu sudah kalah. Pancakeku akan jadi yang paling tidak biasa. Dan kalian semua akan kalah dariku. Oh, aku memang jenius. Aku tidak hanya membuatnya luar biasa, tapi juga membuat look desain yang sangat lucu di sana. Aku yakin kita akan sangat menyukainya. Nah, sedikit lagi. Tambahan warna biru ini akan melengkapi pancakeku yang lezat. Oh, apa yang aku lakukan? Aku tidak siap. Mungkin... Jika aku membang bubur ini ke dalam wajan, maka semuanya akan berubah jadi lebih baik. Kate, lihat betapa cantiknya ini. Lebih baik coba pancakeku. Mereka terasa lebih enak. Oh, apa ini? Oh, ini pancakeku. Oh ya, mereka gosong. Oh, ya, bau banget. Aku sudah selesai juga. Hmm, semua pancake-nya tampak hebat. Tapi pertama, aku ingin mencoba keindahan ini. Sepertinya garis ini sangat mirip denganku. Aku belum pernah melihat wajahku di atas pancake. Oh, dan ini rasanya luar biasa. Keren abis. Oh, apa ini benda terbakar yang tidak terlihat melubah selera? Oh, aku bahkan tidak akan mencobanya. Aku tidak berani. Nah, sekarang tinggal mencoba yang terakhir. Hmm, mari kita buka sedikit. Hmm, sepertinya enak. Oh ya, ini lezat. Ini pasti pancake paling enak yang pernah ada. Nenek, kamu menang. Oh, bagus. Oh, rey. Aku tahu itu. Cucuku kamu hebat. Oh, sekarang aku akan tunjukkan padamu. Oh, ambil.